selamat menikmati atau mungkin kita cek di bagian seal askrek bagian depan maupun di bagian belakang itu tidak ada kebocoran atau kita lihat di bagian sambungan blok itu juga perpaknya tidak mengalami rembes baik di mobil diesel maupun di mobil bensin pas kita lihat suatu saat mungkin di pagi hari rekan-rekan sekalian pas ngecek untuk kondisi oli oli engine kita cek semacam ini ini kurang dari batasnya jadi kalau rekan-rekan sekalian mengecek oli ini kan ada dua titik atau dua garis jadi untuk toleransi itu adalah dia pas di garis ini atau dia lebih sedikit atau dia kurang sedikit berarti itu kondisinya normal tapi kalau seandainya ini sampai separuh lebih hampir mendekati garis yang paling bawah atau dia sampai di garis bawah ini ini berarti menandakan oli kita ini kurang atau mungkin dia di atas garis ini sampai lebih ini berarti kita kelebihan di dalam mengisi oli nah untuk kalian sekalian kebetulan ini yang saya pakai contoh adalah untuk di mobil Mitsubishi diesel kuda diesel ya jadi untuk kuda diesel sendiri ini kalau untuk penggantian oli mesin ini kalau berdasarkan buku manualnya kalau kita ganti dengan filter olinya itu isinya adalah 6 liter jadi kalau kita isi 6 liter itu posisinya biasanya yang saya alamin itu pas di garis ini atau dia lebih sedikit tapi kalau dia kurang daripada 6 liter kita isi 5 liter itu rata-rata posisinya adalah di bawah garis nah ini yang perlu dipahami ya jadi dia memang lebih banyak dibandingkan dengan mesin diesel yang punya isusu karena saya juga menggunakan isusu Panther, Grand Touring nah itu olinya juga berbeda jauh kalau Grand Touring, Panther Touring 2,5 itu untuk isi olinya itu maksimal kalau kita ganti filter oli itu adalah 4,8 kalau kita tanpa ganti filter oli adalah 4,5 itu kalau kita isi lebih akibatnya yang terjadi adalah yang saya alami itu akan bermasalah untuk disil askrek kalau yang sudah saya alami itu adalah untuk disusu Panther ya jadi keseringan saya isi adalah di 5 liter itu akhirnya askrek bagian depan terutama itu rembes ketika saya kembalikan ke normal begitu ganti oli sama ganti filter oli itu saya isi 4,8 itu kembali lagi normal jadi tidak ada rembesan untuk disil askrek nah sekarang kita bahas adalah penyebab oli mesin mobil kita ini berkurang padahal tidak ada kebocoran itu bisa terjadi beberapa kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan kondisi di mesin mobil kita ini memang sudah saatnya harus turun mesin atau istilah orang menyebutnya itu sudah ngobos ya jadi oli mesin ikut terbakar itu penyebabnya karena keausan komponen terutama adalah untuk di bagian ring dan di bagian puringnya nah lama-kelamaan oli mesin mobil kita ini akan terjadi berkurang untuk rakan-rakan sekalian yang pengen memiliki mobil diesel atau membeli mobil diesel itu cara mengecek kondisi mesin ini masih bagus ngobos atau tidak itu juga cukup gampang yang pertama adalah dengan kita hidupkan mesin sudah itu kita buka adalah di bagian stick oli nah stick oli ini kita buka kalau dia keluar asap putih dalam kondisi mesin ini masih dingin langsung keluar asap putih ini sudah bisa dipastikan kondisi mesin mobil kita ini sudah ngobos atau sudah makan oli tapi kalau seandainya mungkin pas kondisi mesin panas sudah itu ada asap tipis itu juga bisa kemungkinan sudah mulai ngobos atau memang mungkin kondisi oli yang digunakan sudah harus saatnya ganti tapi dengan syarat oli itu tidak pernah berkurang walaupun kita dari ganti awal sampai dengan kita pas penggantian berikutnya walaupun dia keluar asap sedikit putih itu tidak masalah itu adalah wajar proses pembakaran tapi kalau sudah dari mesin dingin kita hidupkan kita buka langsung keluar asap putih nah itu sudah kemungkinan bisa dipastikan adalah kondisi mesin mobil kita ini obos atau sudah saatnya ring dan puringnya itu harus diganti itu adalah faktor penyebab pertama kenapa oli mobil kita ini berkurang faktor yang kedua adalah bisa terjadi karena kondisi tutup yang sudah saatnya ganti atau karetnya ini bermasalah ini ya nah ini karetnya ini bermasalah jadi dia ini sudah aus atau sudah tipis ini biasanya walaupun kita ganjel ini kadangkala tetap terjadi kebocoran apalagi untuk mobil sejenis mitsubishi kuda diesel ini ya ini untuk tutupnya ini mohon maaf ini tidak bisa kita belikan yang kawai apalagi kawainya sampai kawai jauh ya ini usahakan kalau untuk tutup oli ini kita belikan ya yang cukup yang ori lah dan ini memang harganya ya kalau yang ori itu cukup mahal kemarin kebetulan kawantu ganti betul-betul ori ya ini tutupnya aja 150 ribu 150 atau 125 gitu lah kurang lebih sekitar di atas 100 nah itu adalah untuk tutup olinya nah ini kalau kita ganti yang biasa terutama adalah untuk di mobil diesel mitsubishi mitsubishi kuda yang saya alamin atau kawan saya alamin sendiri itu dia ganti yang harganya cuma 25 atau 35 itu masih tetap terjadi oli itu netes di bagian sini atau di angkrembes walaupun ini sudah kita ganjel nah ini biasanya kelemahnya adalah di sini di bagian bajanya sini jadi bajanya sini kurang kuat nah itu jadi untuk tutup oli ini sangat vital ini bisa menyebabkan oli mesin mobil kita ini berkurang walaupun tidak ada kebocoran itu mungkin salah satu faktor beberapa penyebab oli mesin mobil kita ini berkurang walaupun tidak ada kebocoran nanti tinggal dicek aja rekan-rekan sekalian kondisi mesinnya sehat atau sudah ngobos terus tutup olinya ini karet-karetnya ini masih bagus atau tiga kalau yang punya isu-isu sih kalau yang saya rasakan itu dia lebih rapat ya karena dia menggunakan drat jadi dia menggunakan drat tidak menggunakan pengait atau pengait semacam ini jadi dia pakai drat semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh